Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in Amma baktu Pertama-tama marilah kita panjangkan Puji dan syukur kita Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita rahmatan hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat hadir di lomba dantau yang kita cintai ini Salawat beririkan salam Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada jujur an alam Yakni nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dengan melepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Dewan juri yang kami banggakan Dan yang saya salahi Adik-adik serta teman-teman seperjuangan Dan yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu Baiklah saya tidak akan berpanjang Kata buka diman ini Saya akan berpidakon Yang berjudul Isra dan Mi'raj Hadirin dan hadirin yang berbahagia Terlebih dahulu Saya akan membicarakan pengertian Isra Siapa yang sudah tahu Pengertian Isra dan Mi'raj Isra adalah perjalanan nabi Muhammad Dari Masjidil Haram di Bekah Ke Masjidil Aqsa di Palestina Mi'raj Adalah diangkatnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh Yaitu ke Sidratul Muntaha Hadirin dan hadirin yang berbahagia Seperti firman Allah di dalam surat Al-Isra Ayat 1 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaykhullahi wajib Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Subhanallah Al-Fatih 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 Laylam Minal Masjidil Haram Laylam Minal Masjidil Haram Minilal Masjidil Aqsa Al-Fatih Barakna Hawlahu linuriyahu min ayatina Inna huwas sami'ul basir Yang artinya Maha suci Allah Yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Yang telah kami berkali Segelilingnya Agar kami diperlihatkan Kepadanya Sebagian tanda-tanda Pembesaran kami Sesungguhnya Mereka Sesungguhnya Allah maha melihat Maha mendengar Hadirin yang berbahagia Apa yang dihasilkan Dari Israq Mi'raj Siapa yang sudah tahu Pada mulanya Solat itu Bukan solat 5 waktu Tetapi Solat 50 waktu Sehari semalam Tetapi Dengan kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Solat diputuskan Menjadi 5 waktu Sehari semalam Betapa beratnya Umat muslim Jika melaksanakan Solat 50 waktu Sehari semalam Sedangkan 50 Sedangkan 5 waktu Saja Mereka Tidak mau Mengejangan Solat Demikianlah Hanya ini saja Yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Atas segala Perhatian Dan mohon maaf Atas segala Kesalahan Sebelum Saya tutup Pidanto ini Saya akan Menutupnya Dengan Sebuah Pantun Matahari Terbit Dari timun Awas terbang Bubung tinggi Tak ada yang tahu Matasan Ungun Semoga kita Dapat Berjumpa lagi Wa bilai Topik Wa lhidara Wassalamualaikum Wa mahnatuh Wa wabarakatuh Terima kasih Terima kasih